ini tidak perlu kitab lain Tuhan sendiri mengatakan Torah itu sudah sempurna jadi kalau kita mau tahu Tuhan itu berfirman seperti apa, baca Torah yaudah, kami baca Torah orang kristian mau baca Torah juga orang Yahudi juga kan macam-macam ada yang hanya percaya kitab Torah saja ada orang Yahudi juga yang percaya kitab Torah plus Masmur ada yang percaya kitab Torah sekaligus masuk yang telah dirangkum sebagai tanah ada yang orang Yahudi yang tidak mempercayai tanah tapi hanya percaya Torah saja, kan begitu itu beda bahasan ini yang dibahas adalah sama bahannya orang bahannya buktikan saja kalau ada Yesus perbuatan Yesus dalam tanah susah amat buktikan saja Yesus itu di dalam tanah, kalau diminta di dalam tanah ya nggak ada orang belum lahir juga gimana sih berarti nggak ada berarti kamu bilang ada berarti Anda Anda tidak mempercayai bahwa Allah 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 Israel itu dapat menjadi apa saja sesuai dengan ada ayat berkata Lo Is El dikatakan El itu Hasim itu bukan manusia jadi ada ayat kesembarangan Allah itu memang bukan manusia tapi Allah bisa manusia artinya dia terbatas ruang dan waktu kalau dia jadi manusia dia tidak iya dong kalau manusia kayak kamu sekarang kamu ada di Medan nggak mungkin kamu ada di Semarang tidak mungkin kamu ada di Amerika nah kalau Ma'asim itu jadi manusia dia akan terbatas ruang dan waktu sekarang gini ini siapa tadi siapa Billy ya Billy Billy pada saat pada saat Hasim bertemu dengan Abraham orang lain bisa melihat nggak begini jawab begini saya jawab dulu jangan begini jawab dulu kenapa pertanyaan saya tadi bahwa ketika apa Hasim berbicara saya jawab apa akan diri kepada kepada tidak punya kebatasan dong keterbatasan dong berarti yang terbatas itu hanya Abraham saja terbatas siapa ketika Abraham tidak pertanyaan saya tadi kan kamu mempusai untuk menjawab pertanyaan anda sekarang saya tanya anda siapa yang terbatas yang terbatas ya Sang Hasim itu sendiri ketika salah yang terbatas orang yang orang yang bisa melihat kalau seandainya Hasim itu tidak terbatas yang terbatas orangnya Abraham orang lain juga bisa melihat begitu loh nggak bisa karena pada waktu itu tidak ada orang lain yang bersama dengan Abraham kata siapa tidak ada tidak ada dalam narasi di dalam sekitar itu Abraham bersama dengan yang lainnya tidak ada Sahara juga ngobrol kok sama sama Hasim gimana sih salah lagi ini itu bukan Hasem sayang itu bukan Hasem siapa 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 mas ini bendera satu yonatan nandar nanti kita dapat ini kan empat yonatan nandar mana coba yonatan nandar kemarin dia kabur udah kalah ini kapan itu tuh tanggung jawab dulu sama Yahudi tuh yaudah makanya kalau ini jangan ditimpa dulu saya lagi ngobrol sama si orang Yahudi oh masuk suaranya saya mengatakan saya mengatakan coba siapa sang Billy ini sang Billy ya mengatakan kalau sang Hasim itu tidak terbatas ketika sang Hasim berbicara kepada Abraham itu siapa aja yang bisa melihat itu pertanyaan yang tidak ada narasi katanya anda percaya bahwa alah sang Hasim itu ya itu dapat berbuat apa saja yang seperti dia kendaki ya jadi kalau seandainya yang dia kendaki dia mau terbatas mau terbatas tidak terbatas itu ya tergantung keendaknya ketika dia mengatakan salah ada salah salah satu adalah Abraham sang Hasim itu berbicara kepada Abraham tidak berbicara kepada orang lain itu adalah membatasi dirinya sekarang kita gini aja dia menghendaki demikian begitu benar gak pernyataan anda itu mari kita lihat saya akan memberikan ayat sabar silahkan jadi textual proof itu penting dalam sebuah perdebatan itu juga penting alkitab korah itu juga penting justru saya mau kasih taunya Torah yang saya mau kasih taunya Torah ya silahkan ini tekstual proof saya share ini mah udah biasa lah semua orang tahu tidak apa-apa silahkan oke jadi sudah artinya lah gak usah sosokan pakai bahasa jangan seolah-olah kalau orang orang gak bisa kenapa seorang gerogi duluan sih kenapa anda terserang oleh penyakit gerogi dan gak karuan santai aja anda ngomong kayak gitu percuma kalau seandainya karena esensinya Tuhan itu bukan dari dari hal bahasa coy oh gak bisa gak bisa justru Tuhan itu menciptakan langit dan bumi ini memakai bahasa Ibrani nah dulu waktu menciptakan pakai bahasa Ibrani mana coba dikatakan oh gampang dari para LMS saya kasih alayat ayatnya dimana bahwa ala Israel itu bersinuman pakai bahasa Ibrani silahkan oh gampang pertama secara teks saya buktikan berbunyi beresit bahasa Elohim etashamayim feta aret sudah bahasa apa itu bahasa Sunda bahasa apa itu disana dikatakan pakai bahasa Ibrani mana bahasa Ibrani sekarang saya tanya sekarang saya tanya berfirman bahwa subhanahu wa ta'ala itu berfirman kepada Muhammad itu dengan bahasa Arab supaya dapat dimengerti nah sekarang gimana dikatakan ya sang hasim itu ya berfirman pakai bahasa Ibrani satu dulu satu-satu dulu nanti itu bahasa sekarang saya buktikan dulu ini ya lo Israel artinya Tuhan itu bukan manusia jadi kalau kamu mengatakan Tuhan itu bisa menjadi manusia atau apalagi bisa menjadi kodok kata pendeta kamu itu ya itu jelas tidak bersesuai dengan perkataan Torah ya berarti Anda itu apa Anda menyangkal sang hasim itu sendiri bahwa sang hasim itu dapat sesuai dengan kehendaknya apapun ayat dikatakan dalam Torah hasim bisa jadi apa saja menjadi kodok coba kan pendeta kamu mengatakan pendeta kamu itu si Gilbert Tuhan bisa jadi apa saja jadi kodok kunjukin ayatnya gimana Tuhan bisa jadi apa saja kalau bisa saya cari ya kalau Tuhan oh bisa sang hasim itu sang maha kuasa sang maha segalanya ya ya jadi dengan firmannya dia mengatakan demikian gitu loh ya kalau kamu bisa mengatakan Tuhan itu jadi apa saja masalahnya berarti Anda telah apa telah menyangkal bahwa Israel kamu kamu bisa muter-muter tanpa textual proof hanya bisa berbahasa kan begitu betul tekstual proof itu penting jadi kamu harus kalau kamu membuktikannya bahwa Tuhan itu bisa jadi apa saja sesuai buktikan secara textual proof karena saya sudah membuktikan secara textual proof nah buktikan ayo textual proof itu yang nulis siapa asim yang tulis kata siapa oh mau bukti ayat lagi asim menulis asim menulis oh ini mau kenal lagi sama kayak si semalam waktu itu asim menulis asim dengan dengan dari ayat mengatakan asim yang aku tuliskan untuk dijadikan kepada mereka di ayat berapa coba oh atas ketika taruhan Anda maka saya akan memberitahu kembali tunggu sebentar tunggu ini saya buka Alkitab nih yang Anda maksudkan itu yang Anda umumkan pertama pasti kamu akan terkejut karena LAI pasti tidak akan sama yaudah yaudah kalau enggak pakai bahasa Inggrisnya mana coba lu tunjukin ayat apa kabar kamu ingin belajar bagi kitab apa baik jangan kamu pakai ayat-ayat apa bahasa-bahasa yang orang enggak ngerti seolah-olah siapa bilang orang enggak ngerti jangan sentarangan kamu loh orang Islam pada ngerti loh disini jangan sembahkangan loh ya enggak ngerti cuma kamu doang silahkan 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 mana dua belas dua belas dua belas dua belas dua belas Ini saya bacakan ya Kalau ala itu Sang asing itu adalah mahalanya Di kejadian Yang dimintang Ini sebelum Anda Ada mengatakan Kejadian 17 ayat 1 Ketika Abraham berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri Pada Abraham dan berfirman kepadanya Akulah ala yang maha kuasa Ya jelas Akulah ala yang maha kuasa Dia yang bisa jadi apa saja Mana Lo gak bisa Kan ayatnya berkata juga Lo is el Tuhan itu bukan manusia Masa mau maksain Kalau saya ada pembuktian Tekstuapur Bahwa Tuhan itu bukan manusia Nah Anda tidak punya Tekstuapur Mengatakan Kelemanan bahwa Tuhan bisa jadi apa saja Oh begitu Tidak maha kuasa Dan maha segalanya Dan tidak dapat Menjadi manusia Itu tidak bisa berbunyi Tidak bisa berbunyi Dengan ayat yang Yang punya saya Jadi bisa menyanggah ayat Yang saya berikan Kalau ada yang mengatakan Kalau ada yang mengatakan Menurut Anda Itu baru bisa Apa namanya Argumen saya Bahwa Tuhan itu bukan manusia Nyatanya Anda tidak bisa memberikan Ayat yang melawan Bahwa Tuhan itu bisa jadi apa saja Tidak ada Tidak ada Semak-semak yang Semak-semak terbakar Tapi tidak terbakar Begitu Jadi semak terbakar aja bisa kok Menjadi semak terbakar aja bisa Menjadi manusia Tidak ada yang menjadi semak terbakar kok Itu hasilnya Anda menyangkal Anda menyangkal bahwa Sang hasil itu sendiri Anda menyangkal bahwa Sang hasil itu sendiri Tidak maha kuasa Oh itu kan salah Justru Anda yang Justru Anda Menyatakan Masih itu Tidak maha kuasa Dengan ayat yang berbunyi Tuhan itu Tidak bisa menjadi manusia Kan jelas Tuhan itu bukan manusia Nah Anda tidak bisa Anda mengakuin Itu adalah maha kuasa Jelas Dia maha kuasa Dia menciptakan Angkatan bumi Maha kuasa Tapi tidak ada Yang mengatakan Kalau seandainya Ya itu Itu kan menurut Persepsi Anda Bisa menciptakan saja Dibuktikan Secara textual proof Lakukan textual proof Yang menyatakan bahwa Tuhan itu bisa jadi apa saja Mana ayatnya Kata Anda ada Tekstual itu Tekstual itu Ya dibuat Agar Dibuat Oleh manusia Oh salah Yang lulus orang bukan manusia Ya itu Shemot Shemot Itu yang lulus bukan manusia Apa yang dia Apa yang dia Apa yang dia Apa yang dia pahami Untuk orang lain Dapat mengerti Itulah Fungsi tulisan Narasi Yang di Apa Yang disampaikan Kepada orang lain Sekarang saya akan Berikan kepada Anda Ya Textual proof Yang bawah yang menulis Torah itu Adalah Hashem Oke Nih Ya Fahyomer Hashem El Maseh Ela Elai Khatora Artikan aja Artikan aja Shem Sabar dong Lechaed Apa ya Lukhot Ha'even Leha Torah Femiswa Asyir Kataf Tilehorotan Jelas Ya Itu Kalau 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 Aku akan memberikan Kepadamu Dua Luhu batu Stone Stone tablets Luhu batu Terus Orah Dan juga Perintah-perintah Yang aku tuliskan Untuk diajarkan Kepada mereka Aku tuliskan Asyir Kataf Tilehorotan Mari kita lihat Korupan LAI Kita lihat LAI Bagaimana Dia korup Lihat Sebentar Ini dia Jangan terguncang bro Network Ada terguncang Atas gunung Bili itu bukan siapa-siapa Bili itu bukan siapa-siapa Aku akan memberikan Kepadamu Luhu batu Yakni Mana ada Kata Yakni Ini Yang ikutan ucapannya Sekarang ini Lohu batu Padahal yang berdiri-dirikan Itu tidak Apakah tidak Itu adalah Luhu batu Orang Dalam Dalam Baca Sepah Sebutkan sebagai Troublemaker itu Bisa diartikan Sebagai Pembuat masalah Atau Dalam Dalam bahasa Indonesia Yang lain Biang Keladi Nanti Anda mengatakan Kok ditulisnya Biang Keladi Bukan Troublemaker Kan gitu Troublemaker sama Biang Keladi Itu jauh Kan gitu Anda nanti Mengatakannya Saya tidak Membahkan Troublemaker Jadi Anda Kalau kita diterjemahkan Kepada Yang selain Itu Anda Diminerasikannya Berlalu Tidak mau diem Sekarang Bang Pili silahkan Ya jadi Menurut Tekstnya Tadi Sebentar Menurut Tekstnya Tadi Menurut Pembuktian Tekst Jadi gini Dan Tuhan berkata kepada Musa Naiklah ke atas gunung Tetaplah di sana Dan aku akan memberikan Kepadamu Tiga hal Apa gitu Stone tablets Yaitu Apa namanya Lukothaeven Atau Dua loh batu Torah The law And then commandments Atau Mishnah Which I have written Yang aku tuliskan Jadi Tiga hal yang dibawa oleh Musa Nah LAI Menyatakannya lain Mari kita lihat LAI Ini seperti Pembodohan umat Sayang saya Mardu Lihat Pembodohan umat Nah ini dia Ini dia Seakan-akan Di dalam Loh batu itu Ada 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 Torah Dan juga ada Misbah Di situ Tadi situ kan Lukothaeven Misbah Eh Torah Dan Misbah Itu tekstnya Satu Dua Tiga Nah LAI Memberikan kepadamu Loh batu Yakni Nah kan Padahal kata yakni Ini tidak ada Seakan-akan Dua hal itu Ada di dalam Loh batu itu Demikian Lanjut Bang Katrun silahkan Buka mute-nya Gantian kan enak Enggak tumpuk-tumpuk Ayo Bang Katrun silahkan Dibuka mute-nya Bang Katrun Silahkan Bang Katrun Halo Kedekoran enggak nih Ya gantian Biar enak Di sana Di sana dikatakan Bahwa Ada dua Loh batu Yang ditulis Apa Nuliskan dua Loh batu Itu di sana Yang dimaksud itu Yang menuliskan itu Siapa Ala sendiri Sang Asim itu Atau firmanya Kepada Musa Lalu ditulis Dituliskan Di dalam dua Loh batu Oleh Musa Gitu Gitu lho Halo Bang Bang Filih Ditanggapi Bang Filih Oke Tadi kan sudah jelas Asyar kata Tilehorotam Itu sudah jelas Jadi Yang tulis adalah Asim Yang aku tuliskan Untuk dijadikan kepada mereka Itu Tekstual proof Dalam dua Loh batu Siapa Kan sudah Tadi sudah saya bilang Asyar kata Tilehorotam Yang aku tuliskan Yang aku kan ini Hasim Disana itu Dituliskan itu Memang Bentuknya Tulisan Yang ditulis oleh Musa Yang difirmankan Oleh Sang Asim Itu sendiri Bukan Bukan Hasim itu Menulis Gimana sih Oh enggak Skapeksnya Atafti itu Artinya menulis Itu Maksud itu Dari tulisan tersebut Itu dalam Sebuah bahasa Yang dapat Dipahami oleh manusia Dinyatakan demikian Agar orang lain Dapat pengerti Pada faktanya Itu tidak ada Di sana Dikatakan Atau Dalam perbuatan Itu Hasim itu Menulis Kedua Loh batu tersebut Oh Saya bisa buktikan Dengan ayat yang lain Yuk kita cari Yuk Kalau seandainya Yang menulis Musa Di sana Musa itu Nggak nyampe Nggak nyampe Berhari-hari Di sana Ya Langsung turun Karena udah ada tulisannya Langsung turun Nggak harus Berhari-hari Di sana Dibawa langsung turun Gitu loh ya Di sana Sang Hasim itu Memberikan Firman Yang kemudian Diterjemahkan Oleh Musa 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 gak menerjemahkan Loh batu Begitu Kan udah kayak Umat terjemahkan aja Musa Musa gak menerjemahkan Loh apa-apa Sekarang yang dikeluaran Segala macem Yang bentuk Langit dan bumi Segala macem Itu yang nulis siapa Kan udah dikatakan Tadi Asyir katas Jelero Saya bertanya Firman Dari kejadian Dari kejadian Penciptaan Adam Hawa Dengan segala macem Itu Itu yang menceritakan Siapa Yang menulis Hasim semua Jadi Mulai dari awal Penciptaan Sampai akhir zaman Musa Rabbeinu Itu sudah Sudah diberitahu Oleh Hasim Jadi dia tulis Semua Semua Bahkan kematiannya Sendiripun Dia tahu Karena sudah Diberitahukan oleh Hasim Nah Kalau kamu Belajar Cara Belajar Torah Yang ketiga Dan keempat Yaitu Dras dan Sod Kamu akan menemukan Bahwa Musa Rabbeinu Itu Dia itu Naik ke langit Kesetujuh Dan disana Dia Dia Melihat semua Bahkan Makanya Torah itu Sebelum 2000 tahun Sebelum Cipta Langit Dan Bumi Ini Torah itu Sudah ada Yang menulis Torah itu adalah Yang menulis Torah itu adalah Hashim Dengan dalil Ayat Asyir Kata Filehorotam Itu jelas Yang menulis Yang menulis itu siapa Ketika 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 Musa Menuliskan hal demikian Dan Membukakan hal demikian Itu apa Sudah ada Kitab Torah Sebelum Musa Torah sudah ada Sebelum Berupa tulisan Kitab Atau gimana Makanya Yang menulis Torah itu Adalah Hashim sendiri Dan Musya Rabbeinu Hanya menyalin Nanti kita lihat Bagaimana Lukot heaven Atau Loh batu Itu ditulis oleh Jari Hashim Dikatakan Jangan kau Dikatakan jari Hashim Mata Hashim Telinga Hashim Kaki Hashim Semuanya itu Bukan merujuk kepada Fisik Bahwa Hashim itu Itu adalah Kayak kamu bilang tadi Cara berkomunikasi Hashim Kepada manusia Untuk dimengerti Dengan memakai Bahasa manusia Nah Sekarang Kita buktikan dengan Ayat yang lain Bagaimana Hashim itu menulis Jadi Anda tadi menerima Menerima bahwa Secara Tulisan tersebut Itu adalah Cara Cara Si Sang Musa tersebut Itu Mempresentasikan Sebuah tulisan Agar Saya gak bilang Musa Itu adalah Saya gak bilang Musa Dipahami oleh orang lain Sekarang saya gak bilang Musa Ya Hashim Ya tahu Kamu kok bilang Yang menuliskan Yang menuliskan Saya fokus Sekarang saya mau tanya Sekarang saya mau tanya Yang menuliskan Kitab-Kitab Torah itu Siapa? Hashim Hashim Benar nih Tanya aku loh Hau-hau-hau Kayak orang budak loh Udah tahu Udah bertanya-tanya Kali-kali dijawab Yang akhir kata Udah gak usah Sekarang ketika 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 Musa Sebelum Sebelum Menyatakan diri Apa Menyatakan Tulisan Firman-firman tersebut Itu sudah ada Belum Itu kitab Torah itu Saya bilang Bukan Saya bukan Bila Torah ya Kitab Torah Bahasa kamu Diatur dulu Coba Yang pelan lu Sabar Tarik nafas dulu Konsentrasi Apa maksudnya Musa Itu berkata Demikian ya Sebentar Saya kasih ayatnya ya Katakanlah Kepada orang Israel Perjemahan Melawan original text Ini orang yang bisa Membaca Ketika Berani Kok mau diajari Anak Nggak tahu 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 Tidak apa Ini murid saya ini Murid saya ini Iya Muridku memang Ada yang bandal Ada yang manut Ini masih bandal nih Belum manut benar Ini apa Sang Joki ini Mas Dinyani Terima kasih Network 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 Lu jangan gemeter ah ngapain meter wah kalau gue dari kemarin cuma segelas segelas si siapa si siapa yang ngakung orang Yahudi itu si sebetul Handi lu mau buat siapa-siapa oh iya maka lu gua gua guru dulu gimana sih lu katu-katu network hati-hati loh ini tuh orang Yahudi biar-biar keturunan zaman ini loh gua ini guru kenapa gak ada apa-apa ini itu keturunan zaman keturunan zaman bukan bukan Kawi loh hati-hati loh katruan entar jadi jadi susah ini yang jadi masalah orang buta huruf mengajarin orang bisa baca ini aneh ini di ayat apa nih di ayat keluaran 3 ayat 15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Isaac dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu dan itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun sekarang yang menuliskan ini yang menuliskan ini itu siapa Yahweh Sang Hashim itu sendiri atau Musa begitu loh oke kan sudah saya katakan kitab Torah ditulis oleh Hashim udah jelas ya terus Ehe Asher Ehe itu itu bukan sebuah nama tapi itu adalah sebuah kalimat yang mengandung esensi makanya Hashim itu IHWH itu bukan Yahweh itu salah kamu gak ada orang Yahudi menyebut sama aja lah dibaca kayak gitu supaya orang kan menuliskan Yahweh itu kan sulit makanya dikejauhkan kepada orang lain makanya otak-otak kamu bisa dulu karena Yahweh kan bisa Yahweh biarkan pilihan jawab tadi lu dalam gantian gantian lah harus diuruskan dulu pemahaman pemahaman kamu ini aja kamu ketahuan kalau kamu tidak paham bahwa IHWH itu atau Hashim bukan Yahweh Yahweh itu tahun 1800 ditunjukkan ke sini sarjana Kristen dari Jerman IHWH itu adalah akronim dari Hayah Hofe Vihye gitu waktu Abraham menyebutkan kata tersebut Musa mengatakan kata tersebut dia mengatakan apa coba seperti apa yang kamu sebutkan tadi enggak oke sekarang aku baca dulu ya Tuhan berkata kepada Musa Ehye dia melanjutkan begini coba itunya dong apa turun cantik J rusul oh moderator rusul aku kata tersebut suruh baca bahasa aslinya enggak bisa enggak bisa ngapain saya pakai bahasa asli ya Tuhan ini enggak berjalan baik kalau bahasa aslinya enggak jadi bahasa berbicara pakai bahasa apa berarti dia hanya mengkhususkan diri kepada bangsa-bangsa Israel padahal disana dikatakan bahwa ya dia adalah sang segala penguasa ya segala penguasa bumi ini betul dan bumi ini tidak tidak hanya menggunakan pakai bahasa Ibrani ya karena ada peristiwa Babel disana sengaja ya dipecahkan ya setelah ada ada peristiwa Babel tersebut bahasa itu menjadi bermacam-macam dan beragam-ragam dari berapa dari berapa ya banyak lah pokoknya berapa banyaknya pengetahuan Anda dulu berapa saya berbicara esensi loh semua esensi harus detil enggak boleh esensi esensi ecek-ecek mesti detil gimana esensi ecek-ecek Tuhan mengatakan segala bangsa kamu bilang bangsa-bangsa berapa Tuhan menciptakan berbeda-beda bahasa itu dari peristiwa Babel kan disana dituliskan begin jadi manusia yang bikin aturan Torah itu bahasa Ibrani kenapa kamu yang bikin aturan yang bikin aturan siapa Tuhan sendiri yang memecahkan itu dari kata siapa di dalam Torah itu dari mulut manusia atau dari mulut Hashem itu kan firman bukan tulisan itu perkataan Hashem atau perkataan orang Israel perkataan orang Israel kalau kamu sudah tahu itu adalah Mishnat Torah berarti itu bahasa apa yang dipakai bahasa sesuai apa yang ada yang dipakai pada saat itu terus kenapa kamu rubah yang rubah siapa Torah tidak bisa dirubah satu huruf satu kata pun tidak bisa dirubah kalau kamu terjemahkan itu bisa artinya melenceng dari makna sebenarnya mau tanggung jawab kamu iya saya bertanggung jawab saya ngomong kalau yang tadi kalau tadi di dalam Torah dikatakan yang aku telah tuliskan itu Hashem itu kalau kamu berbicara itu adalah perkataan dari bangsa Israel semuanya tidak bisa kamu rubah dengan bahasa lain di sana dikatakan bahwa Musa menyalin kitab sebelumnya mana 13 sefer Torah ya Musa yang menyalin 13 sefer Torah kenapa 13 ada apa dengan 13 satu untuk Aaron Berit 12 untuk 12 suku lainnya mereka berbicara dalam bahasa apa bahasa apa bahasa yang dipakai oleh waktu itu begitu bukan bahasa yang dipakai dikatakan bahasa Ibrani mana di dalam Torah tidak boleh kamu merubah perkataan Torah seperti yang aku perintahkan kepadamu hari ini itu perkataan itu maksudnya bukan perkataan secara verbal dalam bahasa yang bilang kalau Torah itu boleh diterjemahkan lalu terjemahannya saja yang dipakai siapa yang bilang begitu yang bilang begitu siapa maksudnya gimana Torah itu tidak bisa diterjemahkan tidak boleh dikatakan tidak boleh diterjemahkan coba mana lo tosifu al haddavar artinya apa lo tosifu al haddavar tidak boleh kamu menambahkan perkataan asyar ani mesavekha hayom yang aku perintahkan kepadamu hari ini terima kasih